Hai dan selamat datang di Nvidia GeForce Day yang mempertemukan tim DDS berhadapan dengan tim Infinity dan mereka akan memulai knife round terlebih dahulu Jadi kita masih akan menanti sebentar knife roundnya Mohon bersabar semuanya Oh ya dan tampaknya knife roundnya tadi berhasil dimenangkan oleh DDS ya Yuk dan kita akan langsung masuk DDS sebagai CT dan Infinity sebagai Tero dan Kita belum pernah kenalan sama Infinity ada Hello Goodbye, Ice, Rem, AWN, dan Plus Ingat ini adalah map CT jadi mereka harus berhati-hati ya dari Infinity sendiri Jadi round pertama dan Killu sebagai support bagi DDS bagi Infinity sendiri Ada 3 pemain ternyata yang memiliki setup smoke dan mereka masih akan mencoba untuk bermain lebih perlahan di awal-awal round Mencoba untuk lebih berhati-hati ya Tapping-tapping dan tapping dari tim DDS CIL Magico Adrian yang sudah membuka peperangan Tapping Adrian masih berada di bagian stairs dan tidak terlihat sama sekali Satu tapping dengan USPS Adrian Kembali bersarang di kepala pemain Infinity Adrian kembali langsung keluar Tidak terlihat Sama sekali Adrian sudah berhasil menyumbangkan 3 kill Dan tapping dan tapping Ditutup kembali oleh Adrian 1-0 kemenangan untuk tim DDS Round kedua DDS sementara memimpin Dengan angka 1 mereka menang di pistol round Posisi Adrian tidak terlihat sama sekali Dan ya Infinity langsung tereksekusi semacam itu ya Mereka gagal untuk memaksimalkan semuanya Side B mungkin akan coba untuk ditrobos kembali oleh tim Infinity Mereka sudah melakukan stepping ke apps 5-5 nya berada di sini Mereka memiliki 1 buah chance Karena mereka memiliki 1 buah flashbang Tapi cuma 1 Oke Sudah dilepas Pop flash dari Ior Dan ya jumping scout oleh Ior Mendapatkan 1 pemain yaitu Halo Goodbye Dari bagian mission Adrian dengan M4 Sudah keluar spread down Spread down Dan tapping spread down Nets dan Ice Sempat turun ke bawah Masih ada rem juga berada di apps Belum keluar Killu Ternyata sudah masuk ke bagian belakang Dan Adrian kembali Menutup Kemenangan bagi tim DDS Satu ronde tambahan lagi Dan kembali semakin menjauh Baru-baru unggul 2 memang Tapi Ketika DDS mereka bisa kunci angka yang besar Signifikan sebagai CT Nanti Infinity mereka kalau jadi CT Sudah langsung kena pressure Plus dan ada killu Naik dia ke atas B shot langsung turun ke bawah Terlalu ekstrim tadi posisi keli Harus berhati-hati Karena kalau tiba-tiba ada yang masuk Melalui underpass Maka posisi jaganya dia tadi Akan sangat-sangat berbahaya Karena tidak ada coveran siapa-siapa Dan Adrian yang sudah mendengarkan Suara stepping Sangat-sangat banyak Saya juga dari bagian B Dari bagian underpass Tadinya Tentunya Akan memberikan informasi Ke rekannya Yaitu si Eor Yang masih dengan Jumping scout juga Menanti di bawah Fan So Tetap hanya 5 orang Dan Kilo menjaga Konektor 1 kill Kilo 2 kill Oleh Kilo Adrian akan mencoba Untuk memberikan bantuan Spray down Oleh M4A4 Mendapatkan 1 pemain Hello good boy Dan Rem akan mencoba Untuk masuk Melalui Kevostok Masih berjaga-jaga Dia berada di bagian Set Elbejiko Memberikan bantuan Dari bagian stairs So Pemain terakhir Yaitu Rem Terpisah Lumayan jauh Dia masih berada Di bagian T-base Hanya dengan Glock Jadi kemungkinan Dia untuk menang Adalah sangat kecil Sekali Dan ya Adrian sudah Masuk Ternyata berada Di T-base Berada tepat Di sebelahnya Dan full by round Untuk Infinity Dan DDS Infinity Full by round ini Mereka harus memaksimalkan Ronde keempat Sekarang Belum juga Dan Fostok bermain Sangat agresif Satu kill Didapatkan Oleh Dia Tadi Kill yang memang Sangat-sangat Menguntukkan Karena dibantu Oleh smoke Ada satu scout Dipegang oleh Rem Sehingga Uang finansial Uang Uang dari tim Infinity Kurang merata Sama sekali Suara Scoping juga Dindengarkan Sudah pasti oleh Adrian tadi Rem Dengan scout Dan Berhasil Mendapatkan kepala Fire Tembakan yang sangat Bakilus Sudah memberikan Pressure Di bagian middle B Coba Diterombos Namun Masih ada Antrian Satu kill Threat kill Juga terjadi Ice Langsung memberikan C4 Akan coba Untuk di planting Oleh Plus Kalau berhasil Retag Akan dimainkan Oleh tim DDS Semakin sempit Semuanya Dua Melawan Tiga Juga Infinity Mereka wajib Menang sekarang Mereka wajib Untuk menahan Retag Yang akan dilakukan Oleh tim DDS Redo Namun Sayang Terlalu terbuka Posisi Ice Pemain Kaki juga Sudah diketahui Berada di Benz Dan langsung Saja dihajar Oleh Vostok Satu angka Kembali Didapatkan Oleh DDS Dan Infinity Mereka Masih bisa Melakukan Bye Next round Setup Sudah di Cukup Cukup Kepat Rem kembali Sebagai pemain Terakhir Untuk Tim Infinite Mereka bisa Buy Namun Sayang sekali Round ini Mereka harus Menyerahkan Ketip DDS Karena Mereka Tari kaget Kalau Si El Magico Sudah Masuk Ke bagian Middle Dan Menyerang Naik Ke atas Rem Jadi Cuma Ada Magico Satu Masuk Kilonya Sudah Keluar Dari Connect Jadi Yang lainnya Cukup Bingung Jadi Mereka Ketahan Disini Mencoba Masuk Ada Smoke Ada Smoke Tapi Nggak Ada Yang Melihat Kilo Dari Bagian Connector Sayang Banget Infinity Mungkin Mungkin Mencoba Untuk Melakukan Rush Atau Mereka Bisa Turun Ke Under Pass Semua Akan Bergantung Kita Lihat Oke Ini Adalah Rush 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 Sudah Dibongkar Akan Coba Sebagai Entry Frager AWN Sudah Berada Depan Ior Satu Guild Ior Very Very Low Dan True Smoke Tanding Tertembak Oleh AWN Masih Berputar Sangat Bagi AWN Dan AIS Apakah Pemain DDS Akan Tereko Sekarang Kembensi Bakar Vostok Masuk Mulai Market Dan Dua Kill dari Vostok Tadi Dan Bersama Juga Dengan Kill Ternyata Tadi Infinite Dengan Tiga Pemain Mereka Gagal Untuk Menahan Vostok Dan Juga Kill Sementara Waktu Ketika Ditekan Tap Adrian Sudah Berada Di Atas Ya 13 Kill Dari Adrian Hello Goodbye Masih Juga Belum Berhasil Untuk Mendapatkan 1 Kill Moley Setup A Belum Kita Belum Tau Apakah Ini Adalah Setup A Bukan Karena Infinity Mereka Cukup Tersebar Jauh Dua Middle Satu Di Eps Dua Di A Kita Tau Mereka Kemana Ior Masih 8 Jump Pick Pick Dan Sudah Melihat Kalau Ada Rem Yang Berada Di Dalam Minim Satu Informasinya Nates Yang Dilepas Yang Sangat Baik Juga Oh Ada Bakaran Sekalian Sehingga Rem Tidak Tidak Langsung Maju Untuk Memberikan Repik Ini Akan Mencoba Untuk Memberikan Pancingan Mungkin M2B M2B Trus Kilo Mendapatkan Dua Pemain Tadi Halo Goodbye Very Very Low Terkena Sabetan Juga Karena Dia Berdiri Cukup Sejajar Dengan Pemain Yang Di Belakang Ior Akan Mencoba Untuk Menunggu Melihat Satu Pemain Berada Di B Shot Ior Akan Ditabrak Oleh Awen Flashing Yang Sangat Baik Dari Kilo C4 Sedang Drog Dan Rem Sudah Mengunci Posisi Rem Dan Pemain Kaki Cukup Mudah Terkena Headshot C4 Gagal Di Planting Masih Bisa Bagi Satu Kali Lagi Infinity Yep 7-0 Setup Side A Di depan Sudah Ada Vostok Yang Menanti Dia Berada Di Samping Samping Smoke Jadi Pemain Infinity Kalau Mereka Tidak Siap Atau Tidak Flash Untuk Membuka Vostok Bisa Dapet Banyak Vostok Mungkin Akan Mengambil Lokasi Yang Lebih Save Kilo Satu Kill Kilo Setup Nets Mungkin Mengenai Hanya 3 HP Saja Dari Ice Akhirnya Ya 2 Kill Sudah Sudah Dapatkan Halo Goodbye Spread Down Langsung Masuk Kedalam Konektor Dan Posisi Pemain DDS Yang Menjaga Side A Seharusnya Mereka Sedang Terkunci Vostok Namun Berhasil Keluar Dari Dari Palace Mendapatkan Satu Kill Sangat Banyak Tadi Dari Ice Hadrian Sudah Bergerak Dari Bishot Dia Sudah Berada Di Stair Sekarang Mendapatkan AK47 Rem Berani Palace Dan juga Ice Dari Entrance Kilo Kembali Dekan Burst Mendapatkan Satu Kill Dan Last Man Yaitu Ice Hanya Dengan Scout 40 Detik Tersisa Dia Akan Dikejar Oleh Pemain Pemain DDS Rem Harus Berhati Hati Karena Kilo Sudah Berada Disini Yang Mengunci Dia Yang Mendengarkan Suara Langkah Kaki Dan Bentar Lagi Rem Hanya Memakai Pisau Mungkin Dia mau Cepat Lari Ke A Juga Karena Waktunya Lumayan Mepet Sama Mungkin Kira Kira Pemain DDS Mungkin Melakukan Rotasi Yang Besar Namun Tidak Sama Sekali Sudah Ditunggu Kilo Tadi 8 Dan 0 Belum Berhasil Untuk Mendapatkan Satu Angka Sekalipun Infinity Fleshing Fleshing Dan Fleshing Eco Round Untuk Infinity Mereka Hanya Bermodalkan Pistol Pistolan Dan El Magico Sudah Menang San Pismo Satu Kill Berhasil Mendapatkan Satu Buah Kill Yang Hanya Bermodalkan Teknen Dan Pistol Misi Dari Infinity Adalah Mereka Wajib Untuk Melakukan Planting Namun Apakah Akan Digagalkan Dan Bisa Saja Tergagalkan Karena Masih Lengkap Pemain-pemain DDS Itu Pakai Piso Why Dan Plus Pemain terakhir Berada Di atas Palace Yang sudah Langsung Dispray down Begitu saja Oleh Kilo Lihat orangnya Dispray down Disana Terus Diseret Ke kanan Galau 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 Itu Bertatapan Dulu Siapa Yang mau Pakai AWP Nih Kalian Kalau Coba Boasting Di Bagai RS Ini Juga Bisa Karena Mengagetkan Pemain Yang Coba Masuk Melalui Apps 2 Kill Oleh Adrian Itu Gede Banget Orangnya Kalian Bisa Coba Itu Post Memang Kalau Kena Flick Masih Masih Tapi Itu Post Yang Bisa Mengagetkan Post Sudah Menanti Di Bagian Cons Dan Plus Ada Smoke Seifer Sudah Drop Last Main Sedang Blind Dijemput Begitu Saja Oleh Kilo Yep 10 0 Gimana Kalau Kalian Lihat Kayak Gini 90% Mereka Bakal Rush Ke B Yep Rush B Akan Coba Dilakukan Oleh Team Infinity Sekali Lagi Berulang Mereka Gagal Di B Namun Mereka Tetap Memaksa Masuk Ke B 1 Ball Spreader Oleh Eor 2 Kill Oleh Eor Mendengarkan Banyak Suara Drop Dari Bagian Jendela Ice Berhasil Mendapatkan 1 Kill Namun Eor Kembali 3 Kill Eor Masih bertahan Pina Hentikan Mencoba Berbicara Dan Berhasil Mendapatkan Eor Yang Sedang Terpojok Namun Vostok Dari Vision Melalui Market Membersihkan Sisa-sisa Pemain Infinity Sisi Plus B Mati 2 Tapi Sisi Minus Uang Uang Terlalu Banyak Adrian Vostok Kilo Udah Sampai Kapapun Pasti Bisa Drop Buat Rekan 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 Terlalu Ragu-ragu Tadi Mungkin Dari Rem Mencoba Untuk Shoulder Pick Terlebih Dalu Tapi Vostok Sudah Berat Depan Kilo Nabrak Masuk Hello Goodby Sedang Membelakannya Dan Apakah Adu Aim Terjadi Vostok Kembali Sudah Melihat Bagian Underpass Satu Kill Oleh Vostok Kilo Sangat Sangat Agresif Terlalu Agresif Ice Bersama AWN Dia Masih Menanti Pop Flash Dari Magikor Dua Pemain Sedang Blind Satu Kill Masih Masih Ada AWN Berada Di Depan Dari Ice Namun Ya Tiga Melawan Satu Sifat Gagal Di Planting Sekali Lagi Apakah Mereka Mencoba Untuk Melakukan Force Buy Round Infinity Dalam Bahaya Mereka Wajib Dapat Tiga Angka Minim Sekarang Apapun Yang Terjadi Mereka Harus Mencuri Angka Fostok Fostok Yang Sudah Keluar Smoke Bentar Lagi Pecetas Tidak Bisa Mereka Apa-apa Laiset Tembakan Dari Fostok Dan Dua Pemain Sudah Berlari Dishot Mungkin Akan Coba Ditujuh Pemain Infinity Flick Yang Sangat Baik Dari Fostok Satu Kill Dan Coba Untuk Ditantang Oleh AWN Jadi Ada Tiga Pemain Kalau Mungkin Saja Bisa Mendapatkan Pemain Pemain Dari DS Yang Mencoba Untuk Membantu Side B Dia harus Nyebrang Juga Adrian Satu Kill Ada Dimana Adrian Wow Mereka Sedang Di Boosting Gini Bisa Gitu Ram Disana Sudah Terlihat Juga Oleh Adrian Ini Dia Ini Dia Ice Itu Lagi Boosting Boostingan Ice Kiri Ada Senjata Yang Sudah Terlihat Satu Dan Dua Kelemahan Dari Human Totem Tembak Yang Bagian Bawah Yang Atas Juga Mati Oh Infinity Nyaris Sekali Nyaris Dan Ternyata Gagal Untuk Melakukan Planting Seaford Human Totem Jarang Jarang Setup A Oleh Infinity Dan Dua Pemain Akan Mencoba Untuk Mengacaukan Kembali Ada One Eagle Yang Sangat Baik Dari AWN Adrian Adrian Langsung Mengatakan Nice Shot Karena Memang Nice Shot Banget Kalian Bisa Lihat Sendiri One Eagle Langsung Dapatkan Satu Orang Kilo Satu Kilo Juga Ior Sementara Waktu Berhasil Menghadang Laju Pemain Pemain Yang Mencoba Untuk Masuk Kedalam Side B Namun Ternyata Semuanya Menjadi Berbeda Sekali Lagi Infinity Lagi Lagi Dan Lagi Gagal Untuk Menembus Pertahanan Di A Maupun Di B Dari Tim DDS Ternyata 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 Lanjut Round 15 Sebelum Kedua Tim Bertukar Posisi Flash Kilo Masih Berani Under Palace Terlalu Masuk Satu Persatu Ini Pemain Pemain Dari Infinity Tidak Masuk Round Ke 15 Satu Lawan Tiga Kurang Susah Apa Sekarang Posisi Infinite Vostok Sudah Berada Tepat Di Depan Dia Wah Mulai Saya Tembakan Dari Vostok Kalian Gantian Ngekernya Gantian Belum Bergerak Juga Sedang Blight Arus Mundur Kebelakang Loh Loh Rahas Sido Boss Waj Dian Ternyata Dia mundur Terlalu Jauh Kebelakang Dan pantat Terlihat Vostok 15 Koso Dan langsung Ada suara Deng Yang berarti Bahwa Hanya Satu Angka Lagi Yang Dibutuhkan DDS Untuk Menang Atas Team Infinite Let's Go Apakah Mereka Berhasil Menang Pistol Round Pistol 1 Flash Pistol Round Ramp Coba Untuk Menghentikan Laju Gerakan Dan akhirnya dengan Deagle Ronde 1 sudah membeli Deagle Apapak ada dia 3 melawan 3 juga Masih sempat Karena C4 nya lagi jatuh Di bagian C4 Di belakang Plus gagal Memberikan backstep Dan AWR Atau cuma untuk membantu Melalui CT Dan sementara waktu jadi B shot Terjadi adu tapping Tapping dan tapping AWR berada di bagian CT Di AC4 berhasil untuk di planting 1 melawan 3 Dan jumping shot Dari Vostok Kemenangan untuk tim DDS Atas Infinity Atas Infinity